Assalamualaikum, selamat sore ini saya berada di halaman belakang halaman tengah gitu ya, karena di utara dan timur masih ada dan rencana tempat ini itu akan aku gunakan untuk menata koleksi-koleksi tanaman hiasa ya karena disini itu udah banyak pohon-pohon langka yang tinggi jadi aku akan bikin yang natural gitu dan apa aja yang ada disini koleksinya tetap ikuti video ini ini itu aku masih ragu antara pohon mundu atau pohon manggis tapi kayaknya sih mundu ini semoga mundu karena mundu itu udah langka banget daunnya tuh cantik banget menggilat terus tebal dan yang ini pohon belinding buluh ini tuh enak banget untuk genemin ikan dan ini tuh belinding buah belinding biasa cuman gak ada buahnya karena dia ada pohon termesih disana dan pohon bambu kembang banget disana jadi orang sinar matahari nah kalau yang ini tuh pohon jira atau kalau gak salah pohon cacil soalnya pohonnya tuh mirip-mirip dan keduanya itu sudah sangat langka daunnya kalau dekat kayak gini nah ini pohon jira atau pohon buah cacil belum jelas karena belum ada buahnya semoga bisa berbuah dan yang ini pohon kopi buahnya dikit banget nah disini ada pohon belinjo waktu udah mau langsung buluh itu ada buahnya satu belinjo buah satu nah ini daunnya tuh bisa buat sup dan buahnya bisa untuk kerupuk belinjo tinggi banget nah itu udah berbunga calon buah nah yang ini pohon cacil ini dikasih anggrek atau apa ini cuma gak bisa tumbuh dengan syukur dan satu lagi yang ini tuh daunnya pohon sono nah pohon sono itu super super langka sudah susah banget dicari dan ini udah banyak yang nawar cuman tidak dijual nah ini pohon sononya disini dirambatin ini kilo dendron kalau gak salah salah satu ini pohon sono juga dan ini juga cuman dia ada yang doyong nah sampai kesana loh ini lumayan mahal harganya dan ini dua ini yang berdiri buka dua dan ini ada kata ini kata ini kalau direbus enak banget tuh enak banget dan ini ada pilu duck lord tercacat disini dan ini juga pilu dendron yang merambat itu ada hewan lagi honeymoon disitu dan ini aku enggak tahu pohon apa ini tinggi banget disana itu ada jati ada sono ada belinjuk nah kalau ini tuh pohon mau yang buahnya itu bisa buat obat malaria tuh tinggi banget masih banget dan di sebelahnya itu tembisi yang sudah sangat gede banget nah gede gede banget pohonnya ada anggreknya ini akarnya bermesi dan di bawah bermesi ada pohon jenun jadi dulu pohon ini kita bikin cari ikan di sungai jadi kita gunakan akarnya kita tumbuk dan kita masukkan ke air dan ikannya akan mabuk dan kita tangkepin dan ini jambu tursono ada ada daerah lain yang menamakan jambu pol ada yang bilang jambu jamaica kalau aku kecil dulu menamakan jambu tursono dan ini ada pohon mangga yang bertumpukan dengan pohon senum nah ini pohon senum tinggi banget jadi tangkei daun itu dulu waktu aku kecil dibakai untuk kimpul jadi kalau kita mancing gitu talinya kita kasih biar ngapung jadi kalau ada ikan makan umpan jadi dia akan gerak-gerak dan pancing kita sendal itu ada pepaya di situ dan ini yang juga super langka di jawa pohon kelerak ini hadiah dari seorang teman dikirim bijinya dari Sumatera dan Alhamdulillah tumbuh ada dua disini ini yang dinding uluh ini dua pohon temitu ini kalau tidak manggis ini mumbu dan ini pohon kelerak jadi Alhamdulillah ada dua pohon keleraknya dan disini ada pohon peti di belakangnya pohon peti itu ada pohon kenitu atau apel susu kalau orang Eropa menamakan tapi tidak beruntungnya pohon petinya mandul tidak ada buahnya sama sekali dan itu ada pohon kopi yang masih kecil dan yang ini pohon cermai dan itu adalah pria yang ini pohon katub kalau saya menamakannya jublah-jublah sulung itu bijinya ini konon katanya bisa buat memperlancar air susu ini bagus buat ini buat sup mulai berbuahnya banyak dan disebelahnya di betul ada ini kalau enggak salah lempuyang atau apa ada berguna 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 banyak yang itu pohon duet masih kecil dan sudah lumayan langka juga dan ini kaputnya ada lagi dan ini tentu yang bisa buat obat di sawah dari sini itu petai terus ini ketan ini itu mahoni ini enggak tahu apa jadi kayak yang itu gede itu enggak tahu namanya enggak tahu id-nya dan yang ini itu waru gombong ini favorit juga karena daun itu kulit bagus terima yang itu itu lam toro dan di belakang lam toro itu ada randu belum begitu gede oh ini yang kaputnya cuba-cuba semuanya lagi berbuah kalau ini pohon salam dan ibu-ibu yang pintar masak jawa masakan jawa pasti suka pohon ini karena daunnya sangat kering digunakan untuk bikin masakan masakan khas jawa disitu ada bambu terus itu mangga nah disana itu sono daunnya pohon sono itu masih pohon salam pohon mangga di belakang itu ada pisang terus pisang ada nyamplung dan yang ini ini jambu bentuk dan yang ini pohon aren salah satu pohon yang juga aku cuba lestarikan di pekarangan saya satu lagi yang pohon dulu aku kecil banyak ditemui dan buahnya bisa diambil kapoknya buat bantal yaitu pohon randu dan yang ini itu gede banget dan tinggi banget dan yang sebelahnya itu ada pohon lantoro juga lumayan tinggi banget ini pohon randu lantoro dan itu pisang ini daun salam itu pohonnya lumayan gede juga dan disebelahnya ini ada pohon yang lung yang juga sudah sangat langka di Jawa pohon nyambung itu daunnya kayak ini nah ini dalam pohon nyambung dan buahnya itu bulat bulat kesukaan burung atau kesukaan codot buahnya kalau yang ini aku itu namanya gempol ini pohon gempol buahnya itu harum banget nah juga sudah sangat langka ini kemarin codot atau burung juga buahnya harum banget bagus buat siamong ini yang nyambung tadi dan terakhir pisang sebenarnya masih banyak cuman karena hujan jadi saya harus balik ke rumah masih banyak tanaman-tanaman yang di ekspos ini lagi hujan itu bong sawah saya ada yang roboh dan mungkin benar roboh dengan hujan harus seperti teman oke sekian dulu dilanjut besok kalau tidak tidak hujan jamu bolnya udah pada matang dimakan codot banyak banget dan ini juga yang langka dan Alhamdulillah saat ini lagi berbuah sangat lebat dan ini tanaman enam-naman namanya kalau orang Jawa buahnya cukup merimpol-merimpol sampai ke situ kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati